Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi di video aku yunieta vlog ya guys coba tebak aku ada dimana kali ini aku ada di pasar tradisional kulineran di Wonokiri guys jadi acaranya hari ini tuh minggu ya guys setiap hari minggu di Wonokiri sini tuh ada pasar tradisional guys yang menjual berbagai makanan tradisional ala ala desa gitu guys ya pokoknya serba-serbi ada di sini kayak sosis patagor nasi pecel nasi gendar nasi apa namanya tiwul ya guys andalanya tuh nasi tiwul guys nah ini aku sama Nadia sama Mbak Santi sama anak-anak tuh kulineran guys belanja-belanja makanan ya guys biasa kita tuh hobinya makan guys nah ini aku masih mengantri ini adik saya yang jualan itu telur gulung sama pentol tapi dia tuh laris banget guys tuh lihat yang jualan sampai enggak kelihatan guys saking larisnya dia itu adik sepupu aku guys nah uniknya yang disini tuh harus pakai patik katanya guys gitu Nah itu keluarga aku pada ngumpul di sana guys aku masih nyari-nyari makanan ini Nadia sama aku terus ini Nadia sama sepupunya ya jadi ini tuh ponakan aku guys anaknya adik sepupu aku yang ngintil sama Nadia dia suka sama Nadia padahal baru udah lama ya Nadia tuh nggak pernah kemenuh kiri jadinya tuh eh dia jarang ketemu kayak gitu guys namanya anak kecil ya guys baru kenal nah itu sama Nafisa juga Nafisa ini anaknya itu sebelahnya tuh nggak kelihatan ya guys Nafisa itu anaknya emas aku guys nah ini kayaknya kita udah mau pulang deh ini tuh udah nah pada beli tadi tuh udah beli macem-macem ada beli bubur candil bentol terus burger terus es kelamut terus apa bubur candil bubur ketan tiwul guys nasi tiwul andalanya disini tuh nasi tiwul ya terus pecel dan nih bungkusnya tuh disini tuh unik guys pakai daun jati jadi rasanya tuh enak banget nah ini kita mau pulang guys aku ada di depan tuh terus ini Nadia yang bawa HP-nya guys nah apa namanya kita jalannya tuh agak jauh loh pasarnya sama rumahnya pak le aku itu jauh guys ya kayak berapa gitu ya kayak jalannya lumayan jauh sih gitu ada di perempatan gitu nah ini udah mau nyampe tuh tuh rumahnya ada kelihatan guys kamu nyampe oh ya dan ini kita tuh mau ke mertuanya pak le aku guys tuh mas aku di belakang karena jalannya tuh sempit jadinya kita tuh memang sengaja jalan kaki guys dan agak deket sih jadinya mas ku yang pakai mobil kita jalan itu yang belakang suami aku guys sama Mbak Santi oke ini udah mau nyampe di tempatnya pak le aku thank you for watching itu di belakang ada nafisa juga jadi yang ada di mobil itu ibu saya guys jadi kita memang jalan sambil olah raga guys kita mau ke mertuanya pak le aku jadi agak deket juga tapi agak jauh kayak gitulah ya pokoknya kita jalan kaki oke thank you for watching terima kasih yang udah nonton video aku jangan lupa like komen dan subscribe nya ya guys guys